Pasion itu bukan hanya keinginan, tapi pasion itu adalah panggilan hati. Gue terjun ke industri musik, dan disana gue mencoba untuk menyatukan dua hal ini untuk menjadi pasion utama gue, bisnis dan musik. Matematika industri bukanlah satu hal yang mutlak, karena saya yakin ada alternatif lain untuk saya bisa menjalankan musik saya sesuai dengan pasion yang saya mau. Gue mau coba bergerak dengan cara-cara yang tidak konvensional, gue menciptakan tim kreatif gue sendiri untuk bisa survive di industri. Komunitas adalah satu hal yang penting, gue mendapatkan inspirasi dari mereka, dan gue mencoba untuk menginspirasi mereka. Hubicle.id bisa mempertemukan para konten creator dengan komunitas-komunitas yang membutuhkan karya-karya mereka. Dan itu akan membentuk sebuah ekosistem yang baik untuk proses kreatif, terutama generasi muda, agar menciptakan karya-karya yang berguna bagi bangsa dan negara. Selamat datang kembali di Cuba! Weeeey! Kita ada barengan sama Kunta Aji. Ini adalah penyanyi yang sukses dengan jalur yang dia pilih sendiri sampai sekarang nih. Ini kan lagu lu semuanya unik nih. Salah satunya akhir bulan berarti ini ya. Akhir bulan tentang anak kosan ya? Anak kosan, bener banget. Oh lu anak kosan? Terasain gak? Bener gak? Begitu denger, iya lagi, bener lagi. Tapi emang lu juga berarti dari pengalaman lu sendiri? Pernah, gue juga pernah jadi anak kosan juga. Oke gimana, pengalaman lu apa? Berarti lu makanya mie instannya itu, itu semua segala macam tuh bener? Mie instan tuh kayak Indonesia banget gak sih? Iya kan? Kalau mau makan irit tuh kayak mie instan tuh udah penyelamat anak kos banget yang bisa nyetok satu dus sendiri gitu kan. Jadi gue emang pengen ngambilnya tuh, ada hal-hal yang relate banget sama anak kos gitu. Gue ngambilnya dari mie instan. Oh iya ngomongin soal bikin lagu ya. Gue pernah baca berita tuh katanya kunto Aji kalau mau bikin lagu harus se-medi di kamar nanti. Iya, emang bener. Emang bener. Jadi ada, sebenarnya gue baru menemukan pas ngerjain album kemarin sih. Karena kan kayak bukan dikejar waktu ya. Kayak gue harus keluar album segera nih gitu loh. Terus ketika gue memaksakan diri untuk memaksakan limit gue tuh, gue menemukan teknik bahwa paling banyak inspirasi datang itu ketika gue lagi shower. Lagi shower, lagi mandi. Jadi gue sempat yang sehari tuh mandi tiga kali, lima kali gitu untuk bikin lagu. Tapi yang bedanya, yang menjadi lo bener-bener unik adalah lo tuh memilih jalur sendiri. Dimana semua orang selalu memilih label apa satu dari dua hits, mereka masuk ke label yang ini gitu. Tapi kalau lo sampai sekarang stay fokus dengan lo sendiri gitu. Apa sih bedanya gitu? Bentana gitu. Yang jelas, gue orang yang sangat menikmati proses gitu. Untuk bisa punya satu single pun gue nunggu 6 tahun kan dari ajang pencarian bakat itu. 6 tahun ya? 6 tahun dan itu gue belajar banyak sih di dalam untuk networking, untuk nyari gimana gue bisa produksi, gimana gue bisa memasarkan karya gue nanti, gimana gue bisa masuk ke radio dan segala macem gitu. Nah, ternyata itu baru 20% ilmunya gitu. Untuk disitu gue butuh belajar lagi dan itu yang bikin gue tertantang sih. Itu sebenarnya pilihan sih menurut gue. Gak ada yang mana yang lebih bagus, gak ada positif negatif. Kendalanya tuh lo sampai mana kendalanya? Kendalanya karena ya bayangin gue, tim gue hanya 3 orang. 3 orang. Ya dari business manager, personal manager, sama root manager, 3 orang itu doang. Itu ngerjain sendiri tuh ternyata gila. Gak, kayak gak bisa kehandle semua. Mungkin yang sini tuh semuanya maksudnya? Semuanya overall, jadi bener-bener yang kayak ketemu orang RBT, kita masuk iTunes, segala macem, semua promo, radio, semua itu biasanya sama 3 orang ini untuk pikirin. Tim intinya itu aja gitu ya? Tim intinya itu aja, cuman kalau yang lain misalnya kita bikin tour atau konser pasti akan ada outsource itu. Nah gue pengen tau nih, ini kan kalau musisi itu biasanya selain tadi inspirasinya, katanya harus shower gitu. Ini lagi dengerin musik apa nih, lagi dengerin siapa yang lagi jadi referensi lo lah. Si gue siapa ya? Banyak sih, banyak sih. Indonesia gue lagi suka dengerin Danila. Danila keren banget. Barasuara juga keren banget. Barasuara. Selama ini nih, gue belum pernah tanyain nih, tapi selalu dari kepala gue. Kalau lu jalan sendiri, pastinya lu punya budget khusus doang. Kan apa-apa semuanya lu sendiri kan. Gimana caranya kok lu bisa survive dengan lu keluar semuanya sendiri gitu. Senangkan lu dapet duit kan di akhir acara tuh begitu, CD-nya kejual baru lu dapet kan lu ya. Berarti kan modal awal lu sendiri dari lu kan. Nah sekarang, musisi sekarang memang dituntut untuk tau industri-nya seperti apa gitu. Itu bukan berarti kita ngambil lahan orang sih, enggak. Kalau menurut gue, musisi yang tau industri-nya tuh dia bisa justru, justru dia bisa idealis. Karena apa? Karena dengan, gue tau nih, gue bakal bisa jual di sini. Oke, idealisme gue nih bisa dijual di sini. Jadi gue packaging-nya akan seperti ini, ini, berapa-berapa, segala macem. Dan itu sangat memudahkan. Berarti lu tau semuanya sekarang gini-nya ya? Belum semuanya sih, tapi masih belajar banget. Dan untuk kayak misalnya CD, CD itu sekarang treatment-nya seperti merchandise. Kayak gue jual kaos atau lu jual jacket, segala macem. Bukan lagi untuk ngejar pendapatan gitu. Kalau pendapatan, sekarang bisa digeser di tempat lain. Kayak digital. Iya, digital. Streaming, YouTube, dan lain-lain itu. Berarti ini salah satu tips sih kalau Qubers pengen. Kalau Qubers pengen produksi musik sendiri, apa nih tips-tipsnya? Sekarang lu jangan khawatir deh di era digital ini, revenue stream-nya tuh banyak banget. Oke, lu nggak bisa jualan CD secara fisik, tapi lu bisa ngambil di tempat lain. Bisnisnya, duitnya muter di tempat lain. Bukan hanya dari manggung, tapi masih banyak lah banyak hal lain yang lu bisa jual. Lahannya banyak. Lahannya banyak banget, revenue stream-nya banyak banget. Jadi lu mesti belajar dulu deh. Jadi selain Kuto Aji ini penyanyi adalah motivator ya? Motivator. Super sekali. Oke Qubers, kita kan udah ngomong-ngomong soal produksi musik, terus lagu-lagu Kuto Aji juga. Abis ini kita akan ngobrolin soal fashion ya Kuto Aji selain bikin musik dan juga nyanyi. Apa itu? Jangan kemana-mana tetap di KPK.